Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para fans setia sinetron buku harian seorang istri Balik lagi bersama Mimin ya Nah seperti biasa Mimin disini akan membagikan sedikit ulasan Dari kelanjutan alur cerita sinetron buku harian seorang istri Pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya ya Nah tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Dan tentunya kita juga bakalan dibuat semakin penasaran untuk kelanjutannya Apakah rencana dari Kevin, si wanita ulat alia Bahkan si wanita bermuka dua akan berhasil Untuk menghancurkan atau memecah belakang keluarga buana Karena itulah rencana dari mereka saat ini Nah sedangkan di sisi lainnya terlihat sikap dari pasia pun sangat berubah semenjak Pasia ini mengalami kebutaan ya Rupanya si pasia ini sudah mendapatkan hasutan dari Priska Dimana Priska mengatakan Jika pasia harus mendapatkan bagian warisan dari keluarga buana Tentunya ini adalah bagian rencana dari Priska Kevin dan si wanita ular alia untuk memecah belakang keluarga buana Akankah rencana mereka akan berhasil ya Untuk membuat huru hara di rumah keluarga buana Tentunya semakin membuat kita tambah darting lagi Nah namun sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi para fans semua Sinetron buku harian seorang istri yang baru saja bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Akan tetapi sebelumnya Mimin akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya Untuk cover Luan referensi di episode selanjutnya Dan Mimin juga menyarankan kepada para fans Setia sinetron buku harian seorang istri Agar menyimak video ini sampai habis Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya Nah bagaimana tanggapan atau komentar dari emak-emak semua tentang episode sebelumnya Pastinya kita semua sudah dibuat tambah darting lagi ya Oleh tingkah laku para antagonis Nah silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini Episode dimulai dimana Dewa sangat marah karena sikap dari Fasya Dewa pun tidak terima jika Fasya memarahi atau membentak-bentak bufara di depan umum Apalagi sampai mengatakan Fasya ini meminta bagian warisan Kepada keluarga Buana di hadapan semua orang Dan di tempat tersebut ada yang merekam aksi dari Fasya ini Yang sedang memarahi bufara Sehingga merusak nama baik dari keluarga Buana Nah karena hal tersebutlah yang membuat Dewa ini langsung menghampiri Fasya Dan memarahi Fasya Namun apa yang terjadi ketika Fasya ini mengatakan sesuatu yang membuat Dewa terdiam Yaitu Fasya mengatakan jika Dewa hanya diam ketika melihat adiknya sengsara Nah karena hal tersebutlah yang membuat Dewa ini menjadi diam ketika mendengar perkataan dari Fasya tersebut Nah apakah setelah Dewa ini mendengar perkataan dari Fasya Sehingga membuat Dewa sampai terdiam Dewa pun akan menyadari jika apa yang dikatakan oleh Fasya adalah benar Jika selama ini semenjak Fasya mengalami kebutaan Dewa tidak pernah memperhatikan lagi tentang keadaan Fasya dan Fasya Sehingga membuat kehidupan Fasya dan Lula pun menjadi berantakan atau sengsara ya Nah mudah-mudahan saja dengan mendengar perkataan dari Fasya Dewa pun akan menyadarinya dan akan membantu kehidupan rumah tangga Fasya dan Lula Sehingga rumah tangga mereka pun akan akur ya Dan akan baik-baik saja karena mereka sudah merasa kecukupan dibantu oleh keluarga Buana Sedangkan di sisi lainnya terlihat Lula sedang memperhatikan atau mendengarkan pembicaraan antara Dewa Lula dan Fasya Tentu saja disini Lula pun mempunyai tanggapan yang lain Ketika mendengarkan pembicaraan antara Dewa dan Fasya menyebut soal warisan Tentu saja disini Lula bertanggapan jika Dewa tidak pernah memperhatikan keadaan adiknya yaitu Lula dan Fasya Sehingga membuat kehidupan Fasya dan Lula pun menjadi seperti ini Lalu apa yang akan dilakukan oleh Dewa untuk menanggapi sikap dari Fasya yang begitu sangat berubah kepada Dewa ya Nah mudah-mudahan saja Dewa segera dapat membantu kehidupan Fasya dan Lula Sehingga mereka pun perekonomiannya akan membaik ya Dan Fasya juga tidak akan merasa rendah di hadapan Lula Sebenarnya ini semua terjadi karena Prisca Dimana si wanita bermuka dua Prisca telah menghasut Fasya Agar Fasya bisa meminta bagian warisan kepada keluarga Buana Dan akan terjadi huru hara di rumah keluarga Buana Tentu saja untuk sementara ini rencana dari Kevin si wanita ular Alia Bahkan si wanita bermuka dua Prisca berhasil untuk menghasut Fasya Nah mudah-mudahan saja Fasya pun segera menyadari Apa yang telah dilakukannya atau sikapnya kepada Dewa sangatlah tidak baik ya Sehingga rencana dari para antagonis pun akan gagal untuk memecah belahkan keluarga Buana Sedangkan di sisi lainnya terlihat Dewa dan Nana pun sudah membawa pulang Junior Tentu saja keadaan Junior pun sudah membaik Sehingga dokter sudah memperbolehkan Junior pulang Di sini terlihat Nana dan Dewa sedang dimarahi oleh Neratu Karena kelalaian dari Nana dan Dewa yang tidak bisa menjaga Junior Sehingga Junior pun harus sakit dan harus dibawa ke rumah sakit Tentu saja untuk saat ini Dewa dan Nana akan dilepaskan dari hukumannya dari Neratu Karena Junior sudah diperbolehkan pulang dan dalam keadaan baik-baik saja Namun di suatu saat nanti jika sampai Junior sampai jatuh sakit lagi Nana dan Dewa akan diusir dari rumah keluarga Buana Neratu pun tidak akan pernah segan-segan untuk mengusir Dewa dan Nana Jika mereka berdua sampai lalai lagi kepada Junior sebagai kedua orang tuanya Terlihat Nana dan Dewa pun mengiakan Nasihat dari Neratu Dewa dan Nana akan terus menjaga Junior Sedangkan di sisi lainnya terlihat Fajar masih menunggu jawaban dari Lia Dimana Fajar akan mengajak Lia untuk rujuk kembali Namun sampai saat ini Lia pun belum memberikan jawaban tersebut Karena Lia masih meragukan Fajar Dimana Fajar selalu saja mendekati Nana Dimana pada saat ini Lia belum mengetahui yang sebenarnya jika Nana adalah adik dari Fajar Meskipun bukan adik kandung Fajar ya Nah apakah Ibu Diana akan menceritakan atau memberitahu kepada Lia Siapakah Fajar sebenarnya Dan hubungan diantara Fajar dan Lia adalah adik dan kakak Semoga saja Ibu Diana segera menceritakannya ya Agar Lia ini segera bisa mengetahui hubungan antara Nana dan Fajar Agar Lia juga cepat memberikan jawaban kepada Fajar Jika Lia ingin rujuk kembali dengan Fajar Mudah-mudahan saja ya Nah pastinya membuat kita semakin penasaran untuk kelanjutannya Maka dari itu untuk kelanjutannya kita saksikan saja di episode yang akan tayang selanjutnya ya Nah atau tunggu video Mimin yang akan Mimin upload selanjutnya Mungkin cukup sampai disini Mimin bisa membagikan sedikit ulasan dari kelanjutan alur cerita sinetron buku harian seorang istri Pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya Dan terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya